Oke sebelum kita mulai kuliah hari ini Kita merefresh dulu ya materi minggu lalu Yaitu tentang himpunan relasi dan fungsi Ada yang bisa jelaskan gak kesimpulan dari kuliah kita minggu lalu Tentang himpunan relasi dan fungsi Ada yang bisa menjelaskan gak? Saya boleh gak Pak? Iya silahkan saya Fira Dari minggu kemarin itu kita dapat materi himpunan Pengertian himpunan, pengertian relasi dan pengertian fungsi Nah himpunan itu kumpulan objek atau sifat yang didefinisikan dengan jelas dan memiliki karakteristik yang sama Nah himpunan ini ada dua yaitu himpunan berhingga dan tak berhingga Kalau berhingga itu dapat dihitung Kalau tak berhingga ini saking banyaknya jadi dia tidak dapat dihitung Habis itu pengertian relasi Relasi yaitu suatu aturan yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan lainnya Nah di relasi ini ada diagram panah, diagram kartesius yaitu sumbu X dan Y Dan himpunan pasangan berurutan Habis itu ada pengertian fungsi yaitu Relasi dari himpunan A ke himpunan B Dimana berpasangan tepat satu dengan anggota di himpunan B Itu aja Pak terima kasih Terima kasih Sefira ada yang lain yang berpendapat terkait materi minggu lalu Tentang himpunan relasi dan fungsi Saya Pak Ya silakan Bintang Komang Bintang silakan Simpulannya sebuah relasi tidak bisa dikatakan sebagai fungsi dan sebuah fungsi bisa dikatakan sebagai relasi Oke jadi kesimpulannya yang paling utama itu yang seperti dikatakan Bintang ya Bahwa sebuah relasi itu belum tentu fungsi tapi sebuah fungsi itu pasti sebuah relasi Jadi fungsi yang kita maksud disini adalah sebuah fungsi linier ya Karena kemarin itu kita lebih banyak mencarikan pasangan dari anggota di domain dengan kodomain itu menggunakan sebuah fungsi linier Nah kenapa kita pakai fungsi linier? Karena untuk pertemuan-pertemuan berikutnya atau bagaimana kita membahas fenomena ekonomi dengan persamaan matematis Itu kita akan lebih banyak menggunakan fungsi linier Contohnya nanti di fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu adalah fungsi linier ya Oke terima kasih Sefira dan Bintang ya sudah memberikan pendapat terkait materi minggu lalu gitu Jadi diingat materi minggu lalunya ya Oke hari ini kita akan membahas pertama ada dua sesi di kuliah ini Pertama itu adalah sesi membahas fungsi linier Kemudian yang kedua itu adalah membahas tentang hukum permintaan dan hukum penawaran Termasuk bagaimana bunyi hukumnya kemudian grafik dari hukum permintaan dan hukum penawaran itu seperti apa Karena kalau kita sudah tahu grafiknya maka di pertemuan berikutnya kita bisa membahas seperti perhitungan dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran Oke yang menjadi asisten saya minggu ini siapa? Dinda Pak Dinda ada? Dindanya sakit Pak Ya sakit ya Sudah menghubungi saya barusan Oke karena Dinda sakit jadi kita ganti saja asistennya Saya lemparkan pertanyaan siapa yang bisa menjelaskan apa itu fungsi linier? Dan jawab pertanyaan saya Saya boleh Pak? Iya sebentar sabar Saya ya Pak Iya sabar Yang pertama silakan menjelaskan apa itu fungsi linier Kemudian yang kedua jelaskan apakah fungsi linier itu sama dengan fungsi garis lurus ya Jadi yang pertama menjelaskan adalah Wulan terus Sephira kemudian Luh siapa ini ya? Luh A ini namanya kepotong dengan depan ini Luh A siapa ini? Luh A Yulia sih Pak Oh ya Luh A Yulia Ya oke silakan Wulan dulu menjelaskan Wulan Suaranya tidak terdengar Wulan Baik Baik Oh ya oke Tentang fungsi linier Fungsi linier merupakan suatu fungsi yang memiliki dua variable atau lebih Yang masing-masing variable nya nilainya saling mempengaruhi Dan variable bebasnya memiliki pangkat paling tinggi Dikatakan fungsi linier Karena grafik fungsinya dalam diagram cartesius memiliki bentuk yang lurus Baik Pak Oke itu aja Wulan Iya Pak Oke Sephira apa pendapatnya tentang fungsi linier? Kalau saya fungsi linier itu yaitu sebuah fungsi yang mana variable nya berpangkat satu Atau suatu fungsi yang grafiknya adalah garis lurus Oleh karena itu fungsi linier sering disebut sebagai persamaan garis lurus Itu aja Pak Oke Loh Ayu Baik disini saya akan menjelaskan mengenai fungsi linier Karena pengertiannya itu sama seperti teman-teman saya Namun saya sedikit menambahkan yaitu fungsi linier adalah suatu fungsi yang memiliki beberapa unsur Yaitu seperti variable, coefficient, dan konstanta Variable yang disebut dengan variable yaitu sifatnya yang berubah-ubah Yaitu seperti hurufnya Kemudian kalau yang disebut dengan konstanta yaitu adalah angkanya Nah jadi kesimpulannya menurut saya fungsi linier itu sama dengan garis lurus Terima kasih Oke terima kasih bulan Sefirah sama Loh Ayu Ada lagi yang cowok? Yang cowok-cowok gimana pendapatnya? Apa itu fungsi linier? Baik Pak saya ingin jawab Silahkan Bayu Fungsi linier adalah suatu bentuk matematis yang menyatakan hubungan antara satu variable dengan variable lainnya Ini Pak itu saja Oke jadi dari jawaban Bayu kita tahu bahwa Bayu ini cowok yang simple ya Sederhana, simple gitu ya Oke sekarang saya coba presentasi ya Jadi kita bahas dulu tentang apa fungsi linier ya Dan kenapa kita harus menghubungkannya dengan nanti hukum permintaan dan hukum penawaran Oke Ini layar saya terlihat enggak ya? Terlihat Pak Terlihat Pak Terlihat ya fungsi linier ya Oke Oke jadi ini presentasi dapatnya dari teman-teman di kelas 1H ya Dari jurusan S1 akutansi Oke jadi ini Materi yang kita pakai kuliah tadi ya Jadi dari sini kita bisa tahu ya bahwa fungsi linier itu adalah fungsi yang Variablenya berpangkat 1 Nah Ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya ini? Fungsi linier merupakan sebuah fungsi yang mana variablenya berpangkat 1 Ada yang bisa menjelaskan? Yang ini yang ini Karena variablenya berpangkat 1 Apa maksudnya ada yang tahu enggak? Ada yang tahu apa maksudnya berpangkat 1? Mungkin hurufnya berpangkat 1 Pak Seperti X-nya itu Pak Ini presentasinya terlihat kan ya? Iya Pak terlihat Oke Hurufnya berpangkat 1 Oke yang lain? Yang lain ada? Oke yang mana dimaksud berpangkat 1 itu ini ya X-nya ini itu adalah pangkatnya 1 Jadi kalau dulu sekolah itu kan Ada juga persamaannya yang seperti ini loh AX kuadrat tambah BX tambah C Pernah dengar enggak? Misalkan lengkapnya itu adalah 2X kuadrat tambah 3X tambah 5 gitu Pernah dengar enggak? Pernah Pak Yang fungsi linier yang kita maksud di sini Yang variablenya berpangkat 1 itu X-nya di sini itu variablenya adalah pangkat 1 Kalau pangkat 1 kan enggak usah kita tulis ya Gitu sampai di sini jelas Jadi persamaan umum dari persamaan itu contohnya Y sama dengan 5X tambah 3 Seperti itu Oke Oke jadi itu maksudnya variablenya berpangkat 1 Jadi nilai X-nya di sini itu adalah pangkatnya 1 Karena pangkat 1 kan tidak perlu dituliskan Kemudian berikutnya ada suatu fungsi yang grafiknya adalah garis lurus Ini maksudnya gimana nih? Ada yang tahu? Grafiknya bergaris lurus itu maksudnya gimana? Gimana yang lain? Halo Grafiknya adalah garis lurus ini gimana maksudnya? Mungkin sumbu X dan sumbu Y-nya itu tepat berada di angka endol mungkin Pak Oke yang lain? Yang lain gimana? Apa maksudnya grafiknya adalah garis lurus? Ada yang tahu? Jadi kalau grafik Misalkan Y sama dengan 5X tambah B Itu kita gambar dalam sebuah Diagram cartesius Jadi persamaan-persamaan linier ini Kita umumnya gambar dalam sebuah Diagram cartesius ya Maka hasil dari Titik potongnya itu Masing-masing dari koordinatnya itu Akan membentuk sebuah garis lurus Itulah yang disebut dengan Suatu fungsi yang grafiknya adalah garis lurus Jadi ketika Fungsi Y Misalkan Y sama dengan 5X tambah 2 Itu kita gambar dalam sebuah Ini ya Sebuah apa namanya Diagram cartesius Dan kita temukan koordinat-koordinatnya Maka ketika kita hubungkan koordinatnya itu Dengan koordinat yang lain Maka itu akan berbentuk Sebuah Garis lurus gitu Nah kenapa dikatakan linier? Karena grafik fungsi dalam diagram cartesiusnya Setelah kita gambar itu memiliki bentuk yang Lurus gitu ya Jadi bentuk persamaan umumnya adalah Y sama dengan AX tambah B Ini kalau kita masukkan angka Misalkan Y sama dengan 3X tambah 2 gitu Dimana Y itu adalah variable tidak bebas X itu adalah variable bebas Dan A dan B itu adalah sebuah konstanta ya Kemudian yang kita ketahui Kalau SMA dulu A dan B itu tidak boleh 0 gitu ya Jadi kalau A dan B nya minus Itu bentuk grafiknya seperti apa? Nah silahkan itu dilihat juga di buku SMA nya ya Jadi ingat A dan B nya ini tidak boleh nilainya adalah 0 ya A dan B ini tidak boleh nilainya 0 Oke berikutnya Sekarang kalau kita mau membahas fungsi itu dalam Hukum permintaan dan hukum penawaran Maka kita harus melukis grafiknya gitu Jadi ada cara Misalkan kita mencari dulu koordinat-koordinatnya Atau menentukan titik potong gitu Kalau misalkan kita mencari Sebuah grafik dari persamaan Y sama dengan 3X tambah 2 gitu Kalau kita mencari titik potong di sumbu X kan ganti Y nya sama dengan 0 Kemudian kalau kita mencari titik potong di sumbu Y Ganti X nya dengan 0 Nah ini kan seperti persamaan materi dulu saat SMA ya Jadi itu bisa dilihat kembali gitu Nah sekarang kita masuk ke contoh soal ya Nah ini contoh soalnya misalkan Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X tambah 2 Dengan X adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 8 Jadi kayak tadi Disini kan ada angka ya harusnya ya Disini kan AX tambah B kan gitu harusnya B nya kan 2 A nya disini nilainya berapa? Ini disini 1 1 1 1 pak Jadi kalau 1 dia kan gak usah ditulis Berarti Y sama dengan X tambah 2 gitu Atau misalkan kalau disini gak ada angka Berarti X nya adalah Bilangan bulat positif antara 1 dan 8 gitu ya Misalkan disini nanti ada Y sama dengan X tambah 2 Berarti nanti X nya ini adalah Bilangan bulat positif antara 1 dan 8 Oke Jadi sekarang kita diminta menggambar grafik dari sebuah fungsi ini Sebuah fungsi ini ya Dengan anggota himpunannya adalah dari sini ke sini Kita gambarnya dalam sebuah grafik kartesius ya Kita lihat penyelesaiannya sekarang Nah Dari mana nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada yang bisa jelaskan gak? Itu antara 1 sampai 8 Itu antara Gimana? Antara 1 Dengan sampai 8 Kenapa 1 dan 8nya gak ikut? Karena kan diminta antara 1 dan 8 Ya bener ya Karena diminta antara 1 dan 8 Berarti Satunya gak ikut 8nya juga gak ikut Nanti perhatikan ada istilah Misalkan kurang dari sama dengan Lebih dari sama dengan Kurang dari dan lebih dari Nanti itu kita pakai ya Jadi Xnya itu Itu adalah bilangan positif antara 1 dan 8 Berarti 1 dan 8nya gak ikut Berarti anggota himpunannya berapa aja? 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Sampai disini jelas? Nah kita anggap misalkan ini adalah himpunan asalnya ya Atau domainnya Kemudian kita gunakan fungsi Y sama dengan X tambah 2 ini Untuk mencari temannya dia Misalkan di kodomainnya Caranya gimana? Nah Ini ya tabel penyelesaiannya Ada yang bisa menjelaskan gak? Tabel ini dapat dari mana nih? Tabel yang ini dapat dari mana nih? Ada yang bisa menjelaskan gak? Tabel ini dapat dari mana? Silahkan Tabel ini dapat dari mana nih? Ada yang bisa menjelaskan gak nih? Kalau menurut saya itu dapat dari Kan dia kan X itu kan ada 2 3, 4, 5, 6, 7 Nah Masing-masing angka itu dimasukkan ke dalam Fungsi Y sama dengan X plus 2 Jadi itu kan X itu diganti jadi angka 2 Jadi 2 plus 2 jadinya 4 Makanya Itu dapatnya X nya 2 Y nya itu 4 Oke benar ya Jadi perhatikan baris pertama ini Yang ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini adalah domainnya ya Yang berasal dari bilangan bulat positif Antara 1 dan 8 Bisa jadi nanti soalnya adalah Dengan X adalah bilangan bulat positif Kurang dari sama dengan 8 Contohnya Itu juga bisa ya Tapi karena ini adalah bilangan bulat positif Antara 1 dan 8 Berarti anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kemudian dapat 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini dari mana Caranya adalah X1 kita anggap misalkan 2 ya 2 ini kita masukkan ke dalam fungsinya ini Berarti Y sama dengan X tambah 2 Berarti Y sama dengan 2 tambah 2 Berarti dapatnya adalah 4 Kemudian 3 3 ini kita juga masukkan ke X Berarti hasilnya adalah 5 gitu ya 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9 Sampai disini jelas ya Jelas Pak Oke Kemudian untuk mencari koordinatnya Koordinatnya ini Berarti kita cari aja X, Y Biasanya kan kalau koordinat ditulis X, Y ya Berarti disini koordinat pertama ada 2, 4 Koordinat kedua ada 3, 5 Berikutnya 4, 6 dan seterusnya Oke Nah sekarang pertanyaan saya Kalau persamaan Eh sorry Kalau koordinat ini kita gambar Di sebuah diagram Cartesius Nanti grafiknya atau garisnya itu Ada di koordinat berapa 1, 2, 3, 4 Mendapatnya Kalau koordinat ini kita gambar Di diagram Cartesius 6 koordinat ini ya Kira-kira nanti grafiknya itu Ada di koordinat berapa 1, 2, 3, 4 1 1 Alasannya kenapa Karena itu Masing-masing itu positif Nilainya Ya lihat aja Semua hasil X dan Y nya positif ya Oke Gambarnya seperti ini Nah Ini adalah Yang temannya dari Kelas 1H Menggambar ya Nah menurut teman-teman Di 1A ini Ini gambarnya Benar atau enggak nih Grafik gambarnya Benar enggak Untuk koordinat yang ini Benar enggak Iya benar Benar Iya Benar Ini kan sumbu X nih Yang mendatar ini kan sumbu X Yang vertikal ini kan sumbu Y ya Iya Kemudian kita cari koordinat pertama berapa 2, 4 Kita cari titik 2 Di sini 2 ya Kemudian kita hubungkan dengan 4 Jadi ini koordinat pertama Kemudian koordinat kedua berapa 3, 5 ini ya 3, 5 itu ini Kemudian 4, 6 ini 5, 7 ini 6, 8 ini 7, 9 ini Jadi digambar dia adalah sebuah garis Lurus Enggak mungkin dia belok-belok ya Karena Koordinatnya pasti Menunjukkan dia adalah garis lurus Oke Nah pertanyaan saya sekarang adalah Garis ini Ini bisa lurus ke sini enggak? Atau seharusnya cukup sampai di sini aja? Kalau teman-teman 1H Dia menggambarnya lurus nih Sampai ke bawah nih Berarti kan garisnya enggak Hanya di kuadran 1 aja dong Berarti di kuadran 2 juga bisa dong garisnya Gimana nih? Ini gambarnya benar atau salah? Menurut teman-teman di 1A Benar Benar alasannya? Karena itu sama-sama positif Kalau di sini kan Kalau ini terus digambar kan sampai di kuadran 3 Menurut saya itu kan titik pusatnya itu kan 0,0 Jadi dia berhentinya sampai situ Kecuali kalau misalnya Di soalnya itu ada Ada keterangan kayak misalnya Kalau kita arsir gitu loh Pak maksudnya Ada keterangan kurang dari atau Lebih dari Menurut saya kayak gitu Jadi dia cuma potongan sampai Titik 0,0 aja Apa enggak dari sini sampai di sini garisnya? Dari sini sampai di sini aja? Bukannya dari sini sampai di sini aja garisnya? Karena bilangan bulat positif Antara 1 dan 8 Berarti menurut saya Belum tentu benar loh ya Berarti garisnya harusnya dari sini Sampai di sini aja Ada yang setuju enggak sama saya? Atau harus digambar nih Sampai di sini di bawah Atau ini sampai kata Sampai lewat layar dari laptopnya Gimana? Udah pendapat? Kalau menurut saya Karena dia adalah X nya 2,3,4,5,6,7 Berarti koordinat awalnya ini Koordinat akhirnya ini Berarti garisnya kita buat dari sini Sampai di sini aja Benar atau salah pendapat saya? Ada yang mau berikan pendapat? Dulu waktu SMA gimana? Waktu sekolah? Waktu sekolah saya buatnya tuh Kayak buat titik potong gitu pak Garis putus-putus gitu Antara 2,4 nya itu Jadi tak enggak lurus Ini kan putus-putus nih Ya gitu aja Oh enggak digambar sampai di sini? Enggak Oke Temen yang lain gimana? Waktu sekolah atau SMA dulu? Kecuali dia ada gradient Min gitu Baru dia ada yang titik potongnya tuh Melengkung ke bawah Sama melengkung ke atas Kayak gitu Ya kita belum bahas gradient ya Kita baru bahas sampai Ini dulu deh Menentukan koordinat dulu Ya nanti kita bahas deh Apakah ini kita cukup gambar Sampai di sini atau Sampai ke bawah ya Coba temen-temen yang lain Itu dilihat dulu materi Waktu Sekolah dulu ya Biar enggak salah Oke Oke sekarang sudah bahas Kompeten Oke Sampai di sini gimana? Fungsi linear ada pertanyaan? Jadi itu fungsi linear yang sederhana ya Nanti ada juga persamaan Misalkan dengan gradient Atau ketika dia Misalkan buatlah sebuah fungsi Yang Apa namanya Melintasi dua titik koordinat Misalkan 3,4 dengan Min 1,2 Itu rumusnya misalkan Yang Y min Y1 Per Y2 min Y1 Sama dengan X min X1 Per X2 min X1 Itu pernah Dengar enggak persamaan kayak gitu? Ya pernah Tapi udah agak lupa Y min Y1 Per Y2 min Y1 Sama dengan X min X1 Per X2 min X1 Nah itu juga kita pakai nanti Oke jadi intinya fungsi linear itu adalah Fungsi yang variable nya itu Berderajar 1 ya Artinya dia fungsi umumnya Misalkan Y sama dengan 5X tambah 2 gitu Kemudian Nilai A dan B nya itu Enggak boleh 0 Jadi artinya bahwa Persamaannya tidak boleh memiliki nilai 0 Kemudian Dia digambar dalam sebuah grafik Diagram Cartesius ya Kita menggambarnya dalam Diagram Cartesius Kemudian hasilnya itu adalah Sebuah garis lurus gitu Oke sampai disini jelas ya Ada pertanyaan terkait fungsi linear Ini baru menghubungkan antara Fungsi dengan menggambarnya aja Nanti ada soal yang lain lagi Tadi kan saya baru jelaskan Apa hubungan dari sebuah fungsi Sampai dia menjadi grafik kan Jadi kalau kita mau cari gambar di grafiknya Berarti kita harus cari koordinatnya dulu Ya kan Sama kayak teman-teman Mau menggambar garis Itu kan harus ada 2 titik Ya minimal ada 2 titik Baru kita bisa gambar garis kan Nah pertanyaannya adalah Bagaimana cara menentukan 2 titik Atau 2 koordinat gitu Nah caranya kayak tadi itu Atau bisa juga dengan mencari titik potong Di sumbu X Berarti kalau titik potong di sumbu X Nilai Y nya kita masukkan 0 Terus mencari titik potong di sumbu Y Nilai X nya kita pakai 0 gitu Tapi saran saya kita pakai cara yang tadi ya Dengan memasukkan nilai X tadi Sesuai anggota himpunannya Jadi kalau tadi anggotanya dari Di antara 1 dan 8 Berarti anggotanya 2 sampai 7 2 itu kita masukkan ke persamaan tadi 3 nya masukkan persamaan tadi dan seterusnya Sehingga kita dapat temannya Sehingga teman tadi itu adalah koordinat Dari masing-masing titik Kalau kita sudah dapat koordinatnya Baru kita hubungkan Nah itu kan berbentuk sebuah garis lurus gitu Oke sampai disini ada pertanyaan Terkait fungsi linier Jelas ya? Jelas Pak Oke Nanti tolong dibaca-baca juga Buku waktu SMA ya Waktu sekolah Misalkan ada dengan persamaan Y-Y1 Dalam Y-Y1 sama dengan X-M Dalam kurung X-X1 Nah itu kalau ada gradient Gradient itu seperti apa? Nanti juga kita bahas gitu ya Jadi tolong ingat persamaan-persamaan Garis fungsi linier Yang dulu pernah dipelajari saat sekolah ya Oke sekarang kita masuk ke Mengenal hukum permintaan dan hukum penawaran Tadi fungsi linier sudah ya Nanti kita akan hubungkan Minggu depan kita akan hubungkan fungsi linier ini Dengan hukum permintaan dan hukum penawaran gitu Jadi disini pertama kita akan membahas dulu Apa bunyi hukum permintaan dan hukum penawaran Kemudian bagaimana bentuk grafik Dari permintaan dan penawaran itu Ya Oke Siapa yang bisa menjelaskan Apa bunyi hukum permintaan dan hukum penawaran Saya Pak Saya Pak Udah Yanti dulu Udah Yanti dulu Ya Udah Yanti dulu Hukum permintaan adalah Semakin banyak permintaan Maka harga akan semakin Murah Sebaliknya jika permintaan semakin sedikit Maka harga akan semakin mahal Baik Pak itu aja Oke yang lain Saya Pak Silahkan Diana Hukum bunyi hukum permintaan yaitu Semakin turun harga Maka semakin banyak jumlah barang yang Tersedia diminta Dan sebaliknya Semakin naik harga Maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta Oke terus yang penawaran Saya Pak Oke Diana udah Suci ya Ayumade Suci ya Sinyalnya putus-putus Pak Oh iya gak apa-apa Diana ya Salah sinyalnya kok bukan salah Diana Gusti Ayumade silahkan Baik Jadi hukum penawaran itu Jika harga barang atau jasa rendah Jika penawaran akan menurun Sedangkan jika harga barang atau jasa tinggi Maka penawaran akan meningkat Oke yang lain ada lagi Saya Oke duit risiko Duit risiko Bukum penawaran adalah Semakin tinggi harga barang Semakin banyak jumlah barang yang tersedia Untuk ditawarkan Dan sebaliknya Semakin rendah tingkat harga Semakin sedikit jumlah barang yang Sedia Oke Teman-teman semua disini Pernah dengar istilah Ceteris Paribus gak? Enggak Pak Ceteris Paribus Ada pernah dengar? Yang IPS Tidak Pak Tidak Pak Oh gak pernah dengar ya? Oh berarti semua IPA ini? Enggak Pak Belum pernah Oh belum pernah Oke Ceteris Paribus itu maksudnya Bahwa kondisi atau variable lain Itu tidak berpengaruh ya Contohnya Sebentar akan saya jelaskan Jadi Kita anggap bahwa Fungsi permintaan dan penawaran Yang kita bahas dalam Mata kuliah matematika ekonomi ini Itu berada dalam Kondisi Ceteris Paribus ya Sebentar saya jelaskan ya Oke terima kasih Yang sudah Menjawab ya Nah coba sekarang saya Presentasi lagi ya Oke Nah ini Nah ini terlihat kan ya Terlihat ya layar saya Terlihat Pak Oke Nah ini poinnya nih Coba baca yang ini Yang saya bold ya Nah ketentuan dari hukum permintaan dan hukum penawaran itu adalah Hukum permintaan dan hukum penawaran itu berlaku jika faktor-faktor di luar harga itu dianggap tidak berubah atau Ceteris Paribus Maksudnya gini Kadang kalau di dunia nyata Permintaan atau penawaran sebuah barang itu tidak melulu atau tidak selalu ditentukan oleh harganya Misalkan bisa ditentukan dengan selera konsumen atau faktor-faktor yang lain Ya Contohnya kayak gini deh Ada lipstick misalkan Lipstick ya harganya 1 juta Menurut teman-teman semua Masuk akal gak harga lipstick itu 1 juta? Tidak Enggak Keras kalian coba-jawab ya Keras kalian cowok-jawab Jadi ya menurut saya yang cowok itu gak masuk akal ada lipstick seharga 1 juta ya Tapi lipstick itu dipakai oleh artis terkenal Kemudian selebgram terkenal Sehingga dia booming Kemudian karena banyak yang pakai Tiba-tiba permintaan terhadap lipstick itu menjadi banyak Artinya banyak orang yang meminta lipstick itu gitu Sampai disini paham ya Berarti kan permintaan terhadap lipstick itu tidak dipengaruhi harganya ya Karena harganya kan sudah tinggi gitu Berarti ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan lipstick itu tinggi Misalkan selera konsumen gitu Atau dia agar dilihat gengsi dan seterusnya gitu Sampai disini jelas ya? Jelas Nah ketika sekarang kita membahas permintaan dan penawaran dalam mata kuliah ini Maka kita anggap Kita anggap loh ya Faktor permintaan dan penawaran dari sebuah barang atau jasa itu hanya dipengaruhi oleh harganya saja Jadi tidak ada variable selain harga yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dari konsep yang kita pelajari dulu ya Yang kita pelajari sekarang Meskipun dalam kenyataannya permintaan dan penawaran barang atau jasa itu Itu dipengaruhi oleh faktor di luar harga gitu Sampai disini jelas ya? Ya jadi yang kita anggap disini yang berpengaruh terhadap permintaan atau penawaran barang atau jasa Hanya harga dari barang atau jasa tersebut Faktor lain yang ada di luar harga kita anggap tetap atau bahkan tidak ada gitu Sampai disini jelas ya? Jadi ingat kalau kita belajar hukum permintaan dan penawaran Maka kita anggap bahwa kedua hukum ini itu berjalan dalam kondisi seteris paribus Dimana variable selain harga itu kita anggap sama atau tetap atau konstan Oke? Itu maksudnya seteris paribus Jelas ya? Jelas Pak Oke Nah sekarang kita bahas yang pertama adalah hukum permintaan dan penawaran Nah ini sekarang saya bold ya Kenapa ini hubungannya bersifat negatif? Ada yang bisa jelaskan nggak? Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif Antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta Ada yang bisa menjelaskan? Gimana? Ya silahkan silahkan Saya nggak bisa baca namanya ya sorry ya silahkan Kalau menurut saya yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang itu Karena dia berbanding terbalik Iya berbanding terbalik itu kan juga negatif Maksudnya negatif itu apa? Kalau harganya turun permintaannya jadinya banyak Sedangkan kalau harganya naik permintaannya itu jadinya menurun Oke Jadi kenapa negatif ini jawabannya ya Yang saya bold ya Jadi hukum permintaan ini dilihat dari sudut pandang konsumen atau pembeli Misalkan kita kan sekarang sebagai pembeli ya Dan kondisi ini adalah kondisi seteris paribus ya Maka permintaan kita terhadap suatu barang atau jasa itu selalu ditentukan dari harganya Oke Misalkan nih Apabila harga suatu barang itu naik Misalkan lipstick itu naik Maka kita sebagai konsumen pasti akan meminta barang itu sedikit kan Karena harganya cenderung untuk naik Sehingga apabila harga naik Maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu akan semakin sedikit Masuk akal nggak? Masuk akal Pak Ya Kemudian yang kedua Apabila harga rendah Jadi harga barangnya cenderung rendah Maka jumlah barang yang diminta itu akan semakin meningkat Sehingga hubungannya terbalik kan Antara harga dan permintaan barangnya ya Jadi kalau harganya itu cenderung naik Maka permintaannya itu akan cenderung turun Tapi kalau harganya itu cenderung turun Maka permintaan barang itu dari konsumen itu akan cenderung naik Itulah yang disebut hubungan yang bersifat negatif Sehingga apa bunyi dari hukum permintaan itu seperti ini ya Semakin turun tingkat harga sebuah barang atau jasa Maka semakin banyak jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen Dan sebaliknya semakin naik tingkat harga sebuah barang atau jasa Maka akan semakin sedikit jumlah barang yang diminta oleh konsumen Sampai di sini jelas? Gimana? Jadi hukum permintaan itu adalah hukum yang dilihat dari sudut pandang konsumen Kalian sebagai konsumen ketika ada permintaan barang atau jasa Itu akan melihat harga dari barang tersebut gitu ya Tanpa memikirkan faktor-faktor lain di luar harga Jadi itu yang disebut dengan kondisi setiris paribus gitu Nah itu hukum permintaan ya Sekarang kalau hukum penawaran gimana bunyinya? Ada yang bisa pendapat, berpendapat? Hukum penawaran? Gimana dia sekarang hukum penawaran? Ini yang saya bold Yang itu Ya yang itu Ini saya bold nih Ada yang bisa jelaskan nggak? Ayo Hukum penawaran gimana? Menurut saya Semakin tinggi harga maka jumlah barang ditawarkan semakin banyak Sebaliknya semakin rendah perubahan harga barang Jumlah barang ditawarkan semakin sedikit maksudnya Ketika harga barang itu naik Maka konsumen itu akan menawar harga barang tersebut Sehingga menawar nama semakin Kok konsumen yang menawar? Kok konsumen yang menawar? Kan dia yang mau beli baru Benar konsumen yang menawar? Gimana? Beli Ini bukan menawar harganya ya Oh Oh iya iya Ini bukan tawar-menawar harganya ya Ada yang tahu maksudnya menawar disini apa? Kalau menurut saya itu Kalau menurut saya itu menawarnya dalam Dari sudut pandang produsen Kayaknya Pak Ya benar penawaran itu maksudnya Kita tuh menawarkan barang Mau beli nggak barang saya gitu Maksudnya menawarkan ya Bukan menawar harganya biar jadi lebih murah gitu Oke itu salah persepsi ya Jadi hukum penawaran itu adalah hukum yang dilihat Dari sudut pandang si produsen Kalau kalian punya barang yang harganya cenderung tinggi Maka kalian akan menawarkan barang itu semakin banyak kan Ke orang-orang Iya nggak? Kalau kalian punya lipstick kalian itu cenderung naik Harganya dari 1 juta sampai 5 juta Pasti kalian akan menawarkan barang itu semakin banyak ya Penawaran barangnya semakin banyak kan Iya nggak? Sampai disini paham nggak? Iya Paham Nah jadi hukum penawaran itu dilihat dari sudut pandang produsen Hukum permintaan itu dilihat dari sudut pandang konsumen gitu Jadi bunyi hukum penawaran itu adalah Semakin tinggi harga barang atau jasa ya Maka semakin banyak barang atau jasa yang bersedia untuk ditawarkan gitu Jadi kalau kalian punya barang yang harganya cenderung naik Maka kalian akan cenderung lebih banyak menawarkan barang itu kepada konsumen Sebaliknya semakin rendah tingkat harga Maka semakin sedikit barang yang ditawarkan Jadi apa hubungan antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan di hukum penawaran Positif atau negatif? Positif Positif Jadi semakin tinggi harganya maka semakin banyak barang yang ditawarkan dari produsen kepada konsumen gitu Jadi kalau hukum permintaan sekali lagi ini dilihat dari sudut pandang konsumen Jadi kalau harganya itu hubungan harga dan barang yang diminta itu semakin berbanding terbalik gitu Atau negatif Kalau ada harga barang yang cenderung naik maka permintaannya akan turun gitu Jadi hukum permintaan ini dilihat dari sudut pandang konsumen Sedangkan hukum penawaran ini dilihat dari sudut pandang produsen gitu Jadi kalau kalian punya barang yang harganya cenderung tinggi Cenderung naik ya maka kalian akan menawarkan barang itu lebih banyak gitu Dan hubungannya antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan itu semakin berhubungan secara positif gitu Oke sampai disini jelas? Jelas Pak Oke jelas ya Sekarang saya punya grafik nih kayak gini Ada tabel ada grafiknya Ada yang bisa menjelaskan gak apa maksud tabel ini dan kemudian grafiknya ini seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan siapa yang mau menjelaskan? Tabelnya itu apa maksudnya? Kemudian grafiknya itu kenapa dia gambarnya seperti itu? Silahkan siapa yang mau? Oke tabelnya dulu deh Siapa yang mau menjelaskan tabel ini Silahkan Saya boleh Pak? Iya boleh silahkan Sepemahaman saya Harga per unit itu kan 5 ribu Maka jumlah ditawarkan itu 10 seperti hukumnya Semakin rendah harga itu maka penawaran itu akan semakin rendah Terus yang harga 25 ribu itu semakin tinggi harga barang itu maka tingkat penawaran itu juga akan semakin tinggi Kayak gitu Jadi maka tingkat penawarannya dia 30 semakin tinggi harganya maka tingkat penawaran itu akan semakin tinggi juga Oke Jadi benar ya Coba saya jelaskan dulu tabelnya ya Jadi di kolom pertama ini itu adalah perkembangan atau perubahan harganya atau tren harganya Lihat dari atas ke bawah kan harganya cenderung mengalami kenaikan ya 5 ribu, 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu, dan 25 ribu Ya kan harganya mengalami kenaikan kan gitu ya Kemudian jumlah yang ditawarkan gimana? Semakin banyak apa semakin sedikit ketika harganya itu cenderung naik? Semakin banyak Semakin banyak apa Karena ini sesuai dengan hukum penawaran ya Dan ini kebutuhannya keteris paribus gitu ya Dan sesuai dengan hukum penawaran bahwa semakin tinggi harga barang atau jasa Maka kuantitas barang yang ditawarkan itu akan semakin besar Lihat ketika harganya 5 ribu yang ditawarkan adalah 10 Tapi ketika harganya 25 ribu maka yang ditawarkan adalah 30 Jadi harga naik maka jumlah yang ditawarkan juga semakin naik gitu Sampai disini jelas? Jelas Pak Nah sekarang siapa yang bisa menjelaskan grafiknya kenapa seperti ini? Siapa yang bisa menjelaskan kenapa grafiknya seperti ini? Ini dapat garisnya ini dari mana nih? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Ini sama seperti yang tadi fungsi linier Sampai kita ketemu dapat ini Kata kuncinya adalah kita mencari dulu koordinatnya Karena gambar garis Gimana cara kita mencari koordinatnya sekarang? Sesuai di tabel itu kalau mencari saya Oke koordinat pertama berapa? 5 sama 10 5 ribu 5 ribu Jadi tabel ini kita bisa gambar dalam sebuah grafik cartesius Ada berapa koordinat totalnya? Ada 5 koordinat Koordinat pertama berapa? X, Y kan Kalau kita nulis koordinat itu kan harus Dalam kurung X, Y Jadi X-nya di sini Ini adalah kuantitas ya Jadi sumbu yang horizontal Itu adalah kuantitas atau kuantiti Simbolnya adalah Q Kemudian sumbu vertical itu adalah harga Simbolnya P atau price Sampai di sini jelas ya Nah di beberapa buku lain itu ada yang menuliskan Kuantitasnya di vertical Pricenya di horizontal Nah itu nggak masalah Tapi umumnya kita akan pakai yang kuantitasnya di bawah ya Kuantitasnya horizontal Kemudian verticalnya itu adalah harga ya Kita sepakati aja kita pakai yang kuantitasnya itu adalah Sumbu horizontal Kemudian price-nya itu adalah vertical ya Kemudian koordinat pertama berapa? 10, 5 ribu Nah kita gambar di kuantitasnya kita tulis-tulis 10 Di harganya kita tulis 5 ribu Nah ini kan skalanya nggak ada skala ya Tapi kita anggap aja udah skalanya sama gitu ya Koordinat pertama adalah 10 sampai 5 ribu Koordinat berikutnya? 20, 10, 10 Nah ini kebalik ya harusnya di sini 15 ya Oh iya Ini kan nggak mungkin 10, 20, 15 Nah ini salah Koordinat kedua berikutnya adalah 15, 10 ribu Koordinat ketiga adalah 20, 15 ribu dan seterusnya Oke sampai di sini jelas ya Jelas Nah sekarang pertanyaan saya adalah Kenapa garisnya ini mentok di sini nih? Kenapa dia nggak boleh ke bawah? Terus yang garis di atas ini boleh ke atas terus nggak? Gimana ada pendapat? Anda pendapat nggak? Kalau menurut saya karena harga awalnya itu kan 5 ribu Jadi dia mentoknya itu di 5 ribu Sedangkan kalau yang atas itu dia bisa naik Karena harga itu suatu waktu bisa berubah menjadi naik atau tinggi gitu Oke ya Sebenarnya kalau gambarnya grafiknya seperti ini Kita stop sampai di sini ya Karena koordinat pertama ini kan 10, 5 ribu gitu Tapi kenapa gambar di atas ini kita bisa teruskan? Asumsinya bahwa di sini mungkin saja terjadi kenaikan harga ya Dari 25 ribu jadi 30 ribu Ada 35 sehingga jumlah yang ditawarkan juga akan cenderung naik gitu ya Sehingga kita buat aja gambarnya seperti ini Sehingga trennya itu nanti akan naik terus gitu Sampai di sini jelas gambar grafiknya? Jelas Pak Jelas ya? Oke Ya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke gak ada ya Jadi dia gambarnya adalah sebuah garis lurus ya Gambarnya adalah sebuah garis lurus Oke ini gambarnya sebuah garis lurus ya Nanti kita bisa cek misalkan Jika tabel harga dan jumlah yang ditawarkan adalah seperti ini Gambarkan fungsinya di diagram cartesius Dan tentukan apa fungsi penawarannya gitu contohnya Tapi kita akan pelajari itu minggu depan ya Oke Ini tadi adalah penawaran ya Nah sekarang ini adalah permintaan Ada yang bisa jelaskan gak tabelnya ini? Ada yang bisa jelaskan maksud dari tabel ini sekarang? Ini yang permintaan nih sekarang Kalau tadi tuh penawaran yang ini permintaan Siapa yang mau jelaskan? Ya silahkan Awalnya itu karena harga per unitnya murah Yaitu Rp. 5.000 Maka barang yang diminta itu banyak Kayak Rp. 500 Semakin harganya meningkat sampai Rp. 25.000 Jadi untuk barang yang diminta itu jadi sedikit juga Jadi apa hubungan antara harga barang atau jasa Dengan kuantitas barang atau jasa yang diminta? Berbanding? Iya Namanya terbalik Berbanding terbalik atau negatif ya Jadi lihat di kolom pertama itu Harganya cenderung naik ya Mengalami kenaikan dari Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 15.000 Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000 Tapi Dimana kuantitas barang yang diminta itu menurun Jadi ketika tingkat harga Rp. 5.000 Barang yang diminta adalah Rp. 5 Ketika tingkat harga Rp. 10.000 Barang yang diminta adalah Rp. 4 Sehingga Rp. 5, 4, 3, 2, 1 kan cenderung turun ya Kuantitas barang yang diminta Sehingga ini hubungannya adalah berbanding terbalik gitu Sesuai bunyi hukum dari permintaan ya Semakin tinggi harga barang atau jasa Maka kuantitas barang atau jasa yang diminta itu Akan semakin sedikit gitu Nah sekarang kenapa grafiknya seperti ini? Ada yang bisa jelaskan gak? Karena mengalami penurunan Pak Iya mengalami penurunan Kan dari tabel juga kita tahu Mengalami penurunan Masa gak ini garisnya turun sih? Kalau di-ret dari sini kan naik jadinya garisnya Ini garis naik apa turun nih? Kan belum tentu turun Ini kan juga dilihat dari sini kan naik Tuh gimana? Ayo siapa yang bisa? Kenapa gambarnya seperti ini? Kalau tadi kan permintaannya seperti ini nih Dari sini permintaan Nah sekarang penawaran kenapa garisnya seperti ini? Ini yang permintaan Pak Ini yang permintaan Yang tadi penawaran Ya eh sorry sorry Ini permintaan Kalau permintaan seperti ini Kalau penawaran tadi seperti ini Nah gitu Kenapa permintaannya seperti ini sekarang? Kalau menurut saya Permintaan ini Silahkan tadi yang cowok Siapa yang cowok? Yang cowok dulu yang cowok Saya Pak Iya silahkan Karena hubungan yang bersifat negatif Iya hubungan negatif Itu maksudnya gimana? Kenapa akhirnya gambar grafiknya seperti ini? Karena grafiknya mengikuti dengan tabel yang di atas Oke Jadi Lihat koordinatnya ya Kalau kita mau gambar garis kan Lihat koordinatnya Koordinat pertama berapa? 5 sama 5 ribu Oke 5 sama 5 ribu Berarti Di bawah itu adalah kuantitas Di atas adalah harga ya Jadi disini kita tulis 5 Kemudian disini 5 ribu Jadi ini koordinat pertama Koordinat kedua gimana? 4 sama 10 ribu Jadi ada 5 Apa namanya? Ada 5 koordinat ya Sehingga kalau kita gambar Garisnya adalah seperti ini Masih bentuknya adalah garis Lurus Dan lihat Kuantitasnya itu cenderung Kalau dari sini ke sini Dari 5, 4, 3, 1 itu cenderung Turun ya Sementara harganya cenderung Naik Jadi ini adalah bentuk Dari kurva Ini ya Kurva Apa namanya Permintaan gitu ya Jadi dari sini kita bisa tahu Ketika harganya cenderung naik Ya cenderung naik Ini harganya naik ya Dari 5 ribu sampai 25 ribu Maka kuantitasnya cenderung untuk Turun dari 5 sampai Menjadi 1 Ini fungsi permintaan Kalau penawaran tadi gimana? Kalau tadi penawaran gimana? Ketika harganya cenderung naik Meningkat Maka kuantitas yang ditawarkan juga akan cenderung Meningkat Oke Sampai di sini jelas? Jelas Pak Jelas Pak Jelas Pak Oke Ya Oke Sampai di sini ada pertanyaan dulu Terkait dengan bunyi hukum permintaan penawaran Dan grafiknya Silahkan bertanya Saya carikan materi lain dulu ya Tadi sempat saya buka Oke silahkan ada yang mau bertanya Silahkan Mungkin Dirumuskan dulu pertanyaannya Jika ada yang belum jelas Sambil saya carikan materinya dulu ya Saya Pak Ya silahkan bertanya Terima kasih atas waktunya Di sini saya ingin bertanya Mengenai fungsi linier Kan fungsi linier itu grafiknya sama dengan hukum penawaran Yaitu garis lurus Nah hukum penawaran ini kan ada di kuadran 1 kan Di kuadran 1 Mengapa dia tidak boleh lagi ke sana Tapi Maksudnya sampai ke bawah itu Sampai ke kuadran 2 Tapi sedangkan kalau di fungsi linier itu Boleh gitu Pak Sampai ke kuadran 2 Apakah ada hal lain atau bagaimana Terima kasih Oke yang tadi gambar dari teman-teman di kelas 1 H itu belum saya benarkan ya Karena dia menggambarnya kan dari kuadran 1 sampai ke bawah ya Sampai kuadran 2 Itu kan belum saya benarkan gitu Loh Ayu ya Jadi kita lihat nanti ketika besok menggambar Dari soal apakah kita gambar lurus terus Boleh atau stop gitu aja Paham ya Loh Ayu ya Kalau tadi kan gambar 1 H Teman-teman 1 H kan dia tulisnya sampai ke bawah ya Itu kan belum saya benarkan Itu kan saya bertanya tadi Boleh gak kita gambar ini lurus Atau cukup sampai disini Kan gitu tadi ya Jadi itu belum saya benarkan Nanti minggu depan kita akan belajar Sampai menggambar grafiknya ya Nanti saya buatkan video yang Coret-coret gitu ya Seperti yang kemarin Fimpunan itu akan saya buatkan Nah nanti tolong dilihat di Kelas buku-buku matematika dulu sekolah Boleh gak kita menggambarnya itu sampai lurus Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 3X tambah 2 Dengan anggota himpunannya adalah Bilangan positif kurang dari 10 gitu ya Berarti kan 1, 2, 3, 9 Kan gitu ya kurang dari 10 Berarti 10 nya gak masuk Boleh gak gambar grafiknya itu Kita lewatkan dari kuadrannya Misalkan kalau hasilnya di kuadran 1 Jelas Loh Ayu ya Iya Pak jelas Oke jadi kita Terima kasih Pak Tadi yang lewat garis itu belum kita benarkan ya Jadi kita minggu depan bahas ya Apakah kita menggambarnya cukup Dari koordinat 1 sampai koordinat berikutnya saja Atau boleh kita luruskan ya Kita akan bahas itu minggu depan Oke Nah kemudian ini ada Ada juga Materi ya dari saya Misalkan ini saya Share screen lagi ya Misalkan contoh dari minggu depan itu Kayak gini misalkan contohnya Nah misalkan contohnya Jadi sekali lagi saya ulang ya bahwa Yang berpengaruh terhadap Permintaan atau penawaran terhadap Barang atau jasa di Mata kuliah ini itu hanya harga saja ya Jadi kita tidak mempengaruhi Faktor yang lain Tapi nanti ada pengaruh subsidi dan pajak gitu ya Tapi harga saja yang kita utamakan Contoh soalnya itu seperti ini ya Nah ini kelihatan gak Contoh soalnya Kelihatan pak Kelihatan pak Ini ya Misalkan Sebuah barang itu memiliki Fungsi permintaan P sama dengan min setengah X Tambah 5 gitu ya Nah kenapa P Nah itu nanti kita bahas minggu depan Kemudian diseminta Menggambar grafik dari fungsi tersebut Nah ini pakai cara cepat ya Kalau dulu SMA itu kan Kalau mencari titip potong di sumbu X Y nya 0 Kalau mencari titip potong di sumbu Y X nya 0 gitu Jadi kita gak perlu masukkan Satu-satu seperti tadi gitu ya Nah misalkan contoh grafiknya itu seperti ini Perhatikan dia grafik garis lurus Jadi titip potongnya hanya 2 ya Di 0,5 dan di 10,0 Nah seperti ini nanti grafiknya gitu Jadi soal minggu depan kita akan mempelajari Misalkan Terdapat 5 tren harga barang gitu ya Barang pertama Eh sorry Barang pada minggu pertama harganya 10 ribu Barang pada minggu kedua harganya 20 ribu Dan seterusnya Gambarkan grafik fungsinya Dan jelaskan dari grafik fungsi tersebut gitu Contohnya Oke Jadi minggu depan kita akan menghitung Contoh soal ya Contoh soalnya adalah menghitung dari Fungsi permintaan dan fungsi penawaran gitu Sampai kita ketemu grafik seperti ini Yang penawaran juga sama Oke Nah grafiknya Pasti garis lurus ya Karena kita masih pakai fungsi yang linear Kemudian nanti kita akan belajar yang titik equilibrium seperti ini Jadi fungsi permintaan dan penawaran kita gabungkan Sehingga mencapai titik keseimbangan atau equilibrium gitu Nah nantilah kita bahas yang equilibrium ya Oke Sampai disini gimana ada pertanyaan tentang fungsi permintaan dan penawaran? Sudah jelas ya? Jelas Pak Oke jadi ingat di grafik cartesius ya Jangan kebalik menaruh kuantitas dengan harganya Kalau teman-teman naruhnya kebalik maka grafiknya juga akan kebalik dia Kalau kuantitasnya kebalik dengan price naruhnya Maka yang permintaan jadi penawaran Yang penawaran jadi permintaan gitu Makanya agar tidak bingung kita tetapkan ya Bahwa sumbu X nya itu adalah kuantitas barang Kemudian yang sumbu Y nya itu adalah harga barang Jadi jangan dibalik lagi ya Oke kalau tidak ada pertanyaan Siapa yang bisa menyimpulkan kuliah kita hari ini? Silakan 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 siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita dari kuliah hari ini? Saya boleh Pak Ya silakan Di kuliah hari ini kita mengetahui pengertian fungsi linier Hukum permintaan dan hukum penawaran Fungsi linier itu pengertiannya yaitu sebuah fungsi yang mana variabelnya berpangkat satu Atau suatu fungsi yang grafiknya adalah garis lurus Sebagai contoh bentuk umumnya itu fungsi liniernya yaitu FX sama dengan AX plus B Habis itu hukum permintaan Hukum permintaan ini bagi sudut pandang konsumen yaitu Dimana ketika harga barang atau jasa mengalami penurunan Maka jumlah permintaan akan barang tersebut akan semakin naik Sebaliknya jika harga barang itu semakin meningkat Maka jumlah permintaan akan semakin menurun Oke perhatikan ya jawaban dari Sefira tadi Yang kita mulai mulai dari harga ya Jadi jika harga barang naik gitu Bukan dimulai dari ketika Misalkan jika permintaan naik maka harganya naik bukan gitu ya Karena yang kita sampaikan disini bahwa yang mengaruhi permintaan dan penawaran itu adalah harga Sehingga harga harus disebut terlebih dahulu di dalam hukum permintaan dan penawarannya gitu Sampai disini jelas ya? Jelas Pak Oke silahkan lanjutkan Sefira Terus hukum penawaran itu bagi sudut pandem produsen Dimana ketika harga barang itu tinggi maka penawaran akan barang tersebut akan meningkat Dan jika harga barang itu rendah maka tingkat penawaran akan barang tersebut akan menurun Hukum permintaan ini hukum negatif yaitu berbanding kebalik Sedangkan kalau hukum penawaran itu dia positif Oke itu aja Sefira Iya Pak itu aja Oke silahkan yang lain yang cowok-cowok teman-teman yang cowok silahkan berikan kesimpulan terhadap kuliah kita hari ini Sefira tunjuk teman yang cowok dong Satu Siapa ya? Siapa teman yang cowok? Satu aja Bayu boleh Bayu Oke Bayu silahkan Bayu Baik Pak Dari Materi yang diberikan tadi kesimpulannya adalah Pengertian dari fungsi linier Pengertian dari fungsi linier Habis itu bunyi dari hukum permintaan dan hukum penawaran Untuk pengertian dari fungsi linier adalah Suatu bentuk matematis yang menyatakan hubungan Untuk hubungan antara suatu forever yang bermangkat satu Untuk bunyi dari hukum permintaan adalah Apabila naik apabila semakin turun tingkat harga maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta Dan sebaliknya semakin naik tingkat harga semakin dikit jumlah barang yang bersedia diminta Itu aja Pak Oke Jadi itu kesimpulan kuliah kita hari ini ya bahwa fungsi linier itu adalah fungsi yang variabelnya berderajar satu atau berpangkat satu Kemudian kalau kita gambar dalam sebuah grafik cartesius maka fungsi linier itu menghasilkan sebuah grafik yang garisnya lurus Karena koordinat yang dihasilkan itu adalah koordinat yang nanti akan menghasilkan garis lurus Jadi untuk menggambar sebuah fungsi linier maka terlebih dahulu kita harus mencari koordinatnya dulu Jadi ketika nanti teman-teman menggambar sebuah fungsi permintaan dan penawaran dalam diagram cartesius Maka kita harus mencari dulu koordinatnya Sama kayak gini kalau teman-teman mau menggambar garis kan paling tidak perlu dua koordinat kan Jadi kita mencari dulu koordinatnya Kalau di tabel itu kan kita ketemu langsung koordinatnya kan Koordinatnya itu adalah X,Y Itu bisa digambar dan nanti hasilnya kan grafik garis lurus Kemudian kalau fungsi permintaan Sorry hukum permintaan itu dilihat dari sudut pandang konsumen Kalau konsumen kan inginnya berbanding terbalik ya Antara hubungan harga dan permintaan barang atau jase yang diterima Jadi jika harga barang itu cenderung tinggi Maka kuantitas barang atau jase yang diminta itu akan cenderung turun Jadi berbanding terbalik Kemudian hukum penawaran itu dilihat dari sudut pandang produsen Bahwa ketika dan hubungannya berbanding positif ya Antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan Jadi ketika harga barang atau jase itu cenderung naik Maka kuantitas barang atau jase yang ditawarkan juga akan cenderung naik gitu Dan tolong untuk jangan dihafalkan ya Tapi dipahami gitu Karena kalau dipahami itu kan kita lebih gampang untuk mengingat ya Kalau dihafalkan itu mungkin besok aja udah lupa gitu Dan dihubungkan dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan Kan ekonomi itu merupakan prakteknya kan banyak di lapangan ya Jadi kita bisa mengingatnya materi ini dengan praktek-praktek yang ada di lapangan Termasuk fenomena nanti ya Misalkan analisis pulang pokok Kemudian titik kesimbangan pasar Pengaruh pajak dan subsidi terhadap kesimbangan pasar dan seterusnya gitu Oke itu materi tentang fungsi linier dan hukum permintaan penawaran Kalau di pengantar ekonomi sudah dijelaskan ya fungsi permintaan dan penawaran Hukum permintaan penawaran Kita baru sampai permintaan aja pak Besok baru penawarannya Berarti hukum permintaan ya? Ya udah Berarti kan sudah tahu kan grafiknya kayak gitu tadi? Ya Nah oke Kalau di pengantar ekonomi nanti hanya masih teori ya Tapi disini kita akan menghitungnya Misalkan kita punya daftar tabel Perbedaan sorry Daftar tabel kenaikan harga barang atau jasa Kemudian ada tabel di sebelahnya tentang permintaan barang itu Ketika harganya naik gitu Nah dari tabel itu kita bisa buatkan fungsi liniernya Untuk kemudian kita gambar grafiknya Sampai akhirnya kita bisa mengambil sebuah keputusan Jadi dari hasil grafik itu kita bisa analisa Kira-kira keputusan bisnis Apa yang bisa kita ambil Terkait dengan hasil dari perhitungan kita Oke Dimana kuliah hari ini? Sudah bisa dipahami? Bisa memahami saya kan ya? Apa yang saya sampaikan ya? Bisa pak Ya kalau nanti ada yang belum paham Bisa pak Yang belum paham nanti bisa di chat di grup kelas Atau kalau masih bingung nanti bisa langsung chat saya Ya biasanya kalau chat mahasiswi itu langsung masuk di whatsapp saya Tapi kalau mahasiswa dia lama pendingnya Seminggu baru masuk gitu Jadi yang mahasiswi tenang aja bisa langsung tanya ke saya Oke ya? Iya pak Bercanda Wira mana nih? Kok diam aja kok artinya Wira mana nih? Ya saya pak Oh iya Tadi kamu gak jawab-jawab Wira Iya pak Wira nanti video ini kan saya upload di youtube Di channel youtube saya Itu kan ada teman-teman yang gak masuk Nanti tolong disampaikan untuk ditonton videonya Biar gak ketinggalan pelajaran gitu ya Iya ya pak Oke Saya usahakan setiap video Setiap kuliah ini kita upload di youtube Agar teman-teman yang gak masuk Atau yang gak sempat kuliah Atau jadi teman-teman yang lupa Itu bisa menonton kembali materinya Agar bisa ingat lagi gitu ya Jangan lupa subscribe pak ya Ya jangan lupa untuk share dan subscribe Bisa share juga video ini ke teman-teman satu angkatan lah Biar views dan subscriber saya banyak gitu Siapa pak? Iya pak Satu angkatannya berapa orang? Berapa? 29 pak Nah itu kan share aja ke sana kan lumayan tuh Nambah 29 tuh subscriber saya Oke pak Nanti saya share juga ke grup SMA saya pak Iya siap Siapa tau ada yang kuliahnya juga sama ya Aku tahan sih ya temennya Bayu ya Oke Terima kasih ya semua yang sudah hadir kuliah hari ini Kalau tidak ada pertanyaan Kita bisa akhiri kuliah kita hari ini Kemudian Minggu depan materi kita adalah perhitungan ya Perhitungan dari fungsi permintaan dan penawaran Nanti contoh soalnya seperti apa Kita akan beritahu minggu depan Atau kalian mungkin bisa mencari juga Contoh-contoh soal fungsi permintaan dan penawaran ya Contoh perhitungan maksud saya Nanti itu bisa disampaikan di kuliah ini Misalkan pak saya punya contoh soal seperti ini Itu penyelesaiannya seperti apa gitu ya Oke karena tidak ada yang jadi asisten saya minggu ini Maka Wira tolong tunjuk temennya Untuk jadi asisten minggu depan Ya cowok boleh pak Boleh Oke karena Bayu ini aktif Ya dia aja ya pak Sok tau gak sekali Wira ya padahal dia juga gak aktif Bayu gimana siap yuk Jadi asisten mengajar minggu depan Baik pak siap Siap ini baru cowok yang mantap ya Jadi selalu siap kapanpun sedia ya Karena cowok yang Mau nanya pak Coba diulang materi untuk minggu depan pak Kenapa diulang materi untuk minggu depan Iya gininya Oh ya Atau pokok pembahasannya Oke jadi Bayu cari aja soal tentang Perhitungan fungsi permintaan dan penawaran ya Misalkan Contohnya kayak gini yang sederhana Sebuah barang itu memiliki fungsi permintaan 3x tambah 3 gitu Gambarkan grafiknya dalam sebuah fungsi Sorry gambarkan grafiknya dalam diagram cartesius Itu contoh pertama bayu Oke Atau contoh kedua itu Kayak tadi ya Kayak contoh di website jojonomik itu Ada tabel harga barang Kemudian di sampingnya ada tabel permintaan Contoh soalnya adalah Buatkan tabel ini dalam grafik diagram cartesius Kan kita Apa namanya Memasuk-masukkan aja nanti ke dalam grafik Nah itu contohnya Ya bayu ya Nah misalnya bayu bisa mencari dari internet Atau dari buku Itu dituliskan saja dalam sebuah powerpoint Kemudian itu bisa disampaikan ke teman-temannya Contoh soalnya seperti apa Nanti saya juga berikan contoh soal yang lain Dalam konteks fungsi permintaan dan penawaran Itu bayu ya Nanti untuk misalnya buat di PPE di powerpoint itu Kita share biar teman-temannya tahu Di grup apa di pas saat meet pak? Pas di kuliah dulu Nanti setelah kuliah baru bisa dikirimkan ke teman-temannya Baik pak Ya jangan sebelum kuliah kan nanti teman-temannya udah belajar Pakai PPT-nya bayu Ya kan jadi biar teman-temannya gak tahu dulu soalnya bayu apa gitu Jadi kan bayu bebas bisa nunjuk temannya gitu Baik pak Oke nanti setelah kuliah baru kita bak kirimkan Materi PPT itu ke teman-temannya Sebagai bahan Bahan belajar ya Sekali lagi saya sampaikan bahwa di kuliah daring ini Sumber belajar teman-temannya semua banyak ya Jadi belajar mandiri itu sangat diperlukan dalam konteks kuliah daring sekarang gitu Mungkin materi yang saya sampaikan ini Itu materi yang masih sederhana ya Masih simple gitu Nanti teman-teman bisa cari Dari Youtube itu banyak juga Channel-channel matematika atau matematika ekonomi ya Bisa ditonton Kemudian dari internet dan seterusnya Nah itu silahkan ditonton Kemudian kalau ada masalah itu kita bisa diskusikan di kuliah daring ini Atau via grup kelas gitu ya Jadi jangan hanya mencari materi dari kuliah saya gitu Karena kan terbatas juga Terus apa namanya Ada yang terkendala sinyal dan seterusnya kan Kalau di kelas tadi juga Nggak bisa masuk karena terkendala sinyal gitu Jadi usahakan untuk belajar mandiri Membuat catatan mandiri ya Karena kalau kuliah sekarang kan sudah sumber belajarnya itu banyak gitu Jadi tinggal komitmen dan motivasi untuk belajar aja Oke ya Sudah sip? Sudah pak Oke sudah Kalau sudah terima kasih banyak ya Yang sudah berkenan untuk kuliah hari ini Nanti video ini akan saya tunggah di channel Youtube saya Nanti teman-teman yang belum bisa kuliah Itu bisa menonton lagi agar bisa mengikuti kuliah kita Atau teman-teman yang sudah kuliah sekarang Karena lupa itu bisa nonton lagi di channel Youtube saya ya Oke terima kasih banyak ya Semoga semua sehat Minggu depan kita bertemu lagi ya Karena tadi itu saya rapat Dengan Lee Min Ho Kim Boom dan BTS ya Masalah pemotretan album Ini percaya saya rapat dengan Percaya pak Iya pak Ya nanti lihat ya Kalau nggak percaya lihat di Instagram saya Nanti akan ada fotonya Lee Min Ho Kim Boom dan BTS disana Dengan pemotretan dengan saya Iya pak percaya pak Jadi karena tadi ada kegiatan Maka kuliah kita mundurkan sore Jadi minggu depan kuliahnya masih tetap pagi ya Kalau pagi tidak ada kegiatan Nanti kan kita bisa pagi kuliah Ini kalau hari kemis nggak ada kuliah ya? Nggak ada jam kuliah ya? Jam bapak aja Jam bapaknya Oh pagi aja berarti kuliahnya? Iya Terus siang sampai sore itu ngapain? Kosong Ya kosong itu maksudnya aktivitas kalian ngapain? Buat tugas pak Buat tugas Nggak percaya saya buat tugas Nggak ada tugas pak Oh itu nggak ada tugas katanya Ana Luna Gimana bayu nih? Banyak ada tugas pak Oh banyak ada tugas Oh iya iya Ya jangan lupa untuk santai lah ya Nanti stres kan kasihan sakit nanti Jangan stres karena imun kita bisa turun katanya Jadi enjoy aja Turun apa pak? Oke sampai jumpa minggu depan ya Jadi minggu depan materinya adalah Seperti yang saya ke Bayu sampaikan Kemudian kita kuliahnya jam 8 Kalau tidak ada halangan kita kuliah pagi Kalau nggak ada kita mundurkan seperti sore sekarang ya Oke terima kasih ya Semoga semua dalam kondisi sehat Bagi yang sudah bisa meninggalkan ruang Google Meetnya Terima kasih ya Terima kasih pak Selamat sore Terima kasih pak 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 Terima kasih pak